Pemisah warga Jakarta yang ingin mudik lebaran ke Lampung kini memiliki jalur alternatif tanpa harus melalui pelabuhan Merak, Banten. Para pemudik dapat melalui pelabuhan utama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka pun sudah menyiapkan sejumlah posko atau pos pengamanan lebaran di area pelabuhan Tanjung Priok. Dan untuk mengetahui persiapan seperti apa di sana, kita bergabung bersama reporter Elvis Kore serta juru kamera Rinto Utomo. Elvis, ini untuk tahun pertama kali pertama bahwa terminal utama pelabuhan Tanjung Priok digunakan untuk perjalanan yang biasanya dari pelabuhan Merak ini dari Tanjung Priok. Apa persiapan yang dilakukan oleh otoritas pelabuhan? Baik Aros, persiapan dari PT Pilindo II dimana tadi kami sudah mendapatkan konfirmasi dari awal. Memang untuk persiapan masa anggutan lebaran pada tahun ini akan bersiaga pada tanggal 10 Juni nanti hingga tanggal 11 Juli. Dimana pada hari ini memang sudah kami lihat ada persiapan-persiapan dari PT Anggutan Laut. Dimana tadi dari PT Pilindo Indonesia, PT Pilindo II telah mempersiapkan jelang Aros Mudik. Dimana ada persiapan dari pantauan cabang-cabang pelabuhan yang dimana ada di bawah PT Pilindo II. Dan juga ada persiapan kapasitas dari layanan kapal dan barang. Persiapan terminal penumpang dan juga sarana-sarana pendukung lainnya yang nantinya akan ditambahkan pada tanggal 10 hingga pada akhir Mudik Lebaran tahun ini di tanggal 11 Juli. Dimana juga tadi dapat kami sampaikan bahwa data 2 tahun belakangan ini memang jumlah penumpang yang melewati pelabuhan Tanjung Periuk mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2014 yang lalu jumlah penumpang 316 ribu dan terakhir di tahun 2016 tahun lalu menurun hingga 272 ribu. Dan tadi dari Sekretaris PT Pilindo II mengatakan bahwa diharapkan tahun ini dengan adanya dibuka rute baru dari pelabuhan Pilindo II akan menambah minat arus lebaran yang akan mudik pada tahun ini di tahun 2017 karos. Iya Elvis, kita tahu bahwa kemudian jika Tanjung Periuk akan digunakan sebagai alternatif dari pelabuhan Merak Banten maka akan ada kepadatan di sana. Lalu apa yang disiapkan oleh otoritas terminal pelabuhan Tanjung Periuk sendiri untuk mempersiapkan lonjakan penumpang di sana? Iya persiapan demi persiapan memang sementara dijalankan sekarang khususnya di pelabuhan. Dimana ada persiapan pengamanan khususnya nanti akan ada pengamanan yang super ketat jelang Ramadan nanti. Dan juga ada mempersiapkan teknis operasional dari terminal penumpang baik naik dan turun. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi dari PT Pilindo II bahwa tahun ini di tanggal 21 Juni akan ada mudi gratis. Dimana dengan berbagai rute yang ada di Indonesia dengan rute terjauh. Carlos bisa kami sampaikan bahwa rute terjauh ada di Padang. Dan juga diharapkan bahwa dengan adanya mudi gratis tahun ini bisa mengurangi kepadatan yang terjadi khususnya di antrian pembelian tiket jelang arus mudi kelebaran tahun ini. Baik terima kasih Elvis Korea atas laporannya dari Tanjung Periuk.